ada ASMR guys oke halo semuanya aku Caca aku aku mau sharing kita disini diskusi aja ya tentang stoichiometri halo 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 oke aku dari UNPAD nih ada logonya gila aku UNPAD pride banget aku juga bawa temen dari UNPAD ayo boleh nih kenalan halo halo semuanya kenalin aku juga dari UNPAD dari jurusan formusi aku disini bakal tuturin kini bareng Caca salam kenal semuanya oke salam kenal tuh semuanya sebenarnya iya halus banget ya suaranya ini sunda banget suara temen aku yang satu ini emang rame ya ini di chat oke aku mau kenalan sebenarnya sama kalian satu-satu tapi kita kayak kurang kan waktunya jadi next aja oke aku disini mau ngebelah tentang stoichiometri stoichiometri itu kalau kita cari ya artinya di google gitu itu tuh artinya adalah ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia kayak gitu guys maksudnya tuh apa ya maksudnya dia kan kuantitatif kalian tau gak sih kuantitatif itu tuh data yang bisa dihitung ya ada nih ada suara-suara yang bisa dihitung besarannya guys kayak gitu kalau buat reaksi kimia sendiri bentuk umumnya tuh kayak A plus B nanti bisa jadi C plus D nah terus mana nih yang reaktan mana juga yang produk namanya juga reaktan ya berarti dia itu nanti yang melakukan reaksi artinya tuh nanti yang A sama B ini nanti ada tanda panah nih artinya dari reaksi tersebut mereka akan menghasilkan sesuatu namanya juga produk ya berarti ini adalah hasil dari reaksinya kayak gitu nah hari ini kita bakal ngebahas sesuatu dari tiga hal ini mungkin kali gue udah gak sih nginya sama rumus mol RE dan RM sama keberadaan AR tapi disini kita cuman ngebahas rumus mol aja kenapa kita cuman ngebahas rumus mol doang karena ini aku tuh dulu sering banget demot kan aku kalau udah demot pasti denger youtube gitu cari-cari motivasi waktu itu aku nonton podcastnya Syirin sama Amel Karla dan Syirin tuh mention kalau kita harus study smart jangan study hard gitu loh kayak gitu guys jadi kalau kita study smart kita masih bisa ngelakuin sesuatu hal yang di luar dari belajar-belajar jadi gak bosen belajar ya guys kayak gitu oke langsung masuk aja ke rumus mallnya kalian juga mungkin udah pada tau ya kalau misalnya di kimia mall itu tuh lambangnya kan N kecil kayak gini ya nah terus apa nih yang panjang banget kayak gini disini nah ini tuh cara-cara buat ngeri si mallnya ini dan mereka nih kayak udah berhubungan gitu loh kalau misalnya jumlah partikel nanti pasangannya sama si bilangan Avogadro ini dan ini nilainya udah tetap 6,02 kali 10 pangkat 23 kayak gitu ini inget ya jumlah partikel nanti hubungannya sama bilangan Avogadro terus sebentar ya ini ada yang on mic nih tolong dong panit di mic dulu he he nanti oke udah nah iya bilang Avogadro biasanya kita disingkatnya L cuman santai aja sih aku kadang asal aja misalnya kayak jpeper bilaf gitu aku kadang nulisnya yaudah pokoknya suka-suka aja karena kadang gak ditanya juga kan di UTBK nah terus kalau misalnya hubungannya sama masa atau gram ya biasanya itu nanti hubungannya harus ada AR atau enggak MR ada yang tahu kan perbedaan AR sama MR kalau AR itu buat atom ya kalau misalnya kayak gini A doang atau enggak Z doang gitu tapi kalau udah bentuknya Z2 atau enggak Z2O itu udah molekul jadi makanya si MR kayak gitu oke lanjut nih ada juga V kayak itu volume ada dalam keadaan STP atau standar keadaan standar itu yang kayak gimana keadaan standar itu kalau misalnya suhunya 0 derajat celsius dan tekanannya 1 atm itu dia dikatakan standar nanti kalau udah ada volume dalam keadaan kayak gini nih itu tinggal dibagi aja sama ketetapan juga nih jadi kita udah dibekelin gak perlu nyari-nyari itu 22,4 besarannya ada juga nanti RTP RTP itu pada keadaan ruang karena dia room temperature pressure sama kayak gini juga bedanya dia derajatnya aja nih temperaturnya bedanya dia sebesar 25 derajat celsius tekanannya juga 1 atm nanti kalau ada volume dalam keadaan RTP tinggal dibagi sama 24 kayak gitu nah terus ada juga nih kalau kita mau nyari mall buat larutan-larutan biasanya tuh kalau di soal-soal UTBK ada narasi-narasinya gitu itu biasanya juga pakai yang ini nih tinggal nanti volume larutannya kita kali sama konsentrasi larutan atau molaritas ini tuh mall tuh penting banget ya guys buat kimia jadi itu kayak ibaratnya pintu kemana saja gitu loh buat kita jadi kita bisa nyari masa bisa nyari semua-semuanya ini nih itu kalau kita udah tahu mallnya nah terus gimana nih kalau misalnya suhunya bukan 0 derajat atau bukan keadaan STP terus bukan juga 25 derajat atau keadaan RTP atau gimana kalau misalnya tekanannya juga bukan 1 atm kan nggak bisa pakai rumus yang tadi ya nah kita pakai rumus yang ini itu namanya gas ideal tinggal kayak gini aja P P N RT R ini ketetapan lagi-lagi ketetapan jadi besarannya udah ditentuin yaitu 0,082 iya gas ideal ini kayak gitu nanti lebih lanjutnya kita bahas di soal nah T nya ini nggak boleh dalam satuan Celsius ya harus dijadikan Kelvin nanti tinggal derajat Celsius yang diketahui ditambah sama 273 kayak gitu ya ini Clara kayaknya udah FK banget ya oke lanjut nah terus aku mau ngejelasin nih rumus mall dari gas ideal yang tadi PV N R T nanti di soal tuh sering banget dibahas kayak misalnya tekanan sama volumenya sama gitu-gitu kadang nanti ada soal yang tekanan nih gimana kalau misalnya tekanan dan suhunya sama kalau ada tekanan dan suhunya sama nanti nih aku coret ya tekanan sama suhunya sama nah R itu kan tadi ketetapan ya artinya dia mau dimana aja tuh sama mau di senyawa A senyawa B itu sama kan jadi ini kita anggap sama juga maka nanti kita cuman ngebandingin si volume sama mallnya aja dan dia ini berbanding lurus ya emang ada yang berbanding terbalik ada ya kalau misalnya posisinya kayak gini ini berbanding terbalik ya ini misalnya ada X itu berbanding terbalik nah iya itu namanya itu ya nah nanti ini tinggal kita bandingin aja V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ada juga kalau misalnya kalau misalnya nih yang sama volume sama T nya nah R nya ini kan ketetapan ya jadi sama juga jadi nanti kita tinggal jadi nanti kita tinggal ngebandingin ya si tekanan sama mallnya aja jadi P1 per P2 sama dengan N1 per N2 kayak gitu sampai sini udah pada paham belum? mungkin kalau masih materi masih belum bisa ditanya kali ya boleh di soal insya Allah oke ini paham-paham oke lanjut aja ya ini ada soal kita pemanasan dulu ya soalnya nanti di UTBK gak mungkin sih ada soal ditanya kayak gini kita pemanasan aja terdapat nih 11,2 liter inget ya kalau udah ada liter liter atau enggak mililiter itu tuh buat volume volume karena dia STP yudah kita tulis aja STP berapa nih? 11,2 liter oke nah ini tuh punyanya si SO2 ya datanya si SO2 terus dikasih tau AR-nya AR dari S artinya itu kayak harganya gitu ya harga dari si S ini adalah 32 dari O AR-O-nya 16 oke yang A tentukan masa SO2 masa aku bisa GR aja ya atau enggak ini deh masa oke kira-kira kalau pengen nyari masa kan kita harus ini ya tadi pasangannya gram itu pasangannya sama AR atau enggak MR ya kan baru nanti ini bisa dijadiin mol nah kita gramnya ini yang kita pengen cari kan AR sama MR-nya kira-kira kita pakai AR atau MR ya ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak MR kok iya pakai MR benar-benar kita pakai MR kenapa? karena kan ini kasusnya SO2 ya SO2 itu adalah molekul jadi kita harus cari dulu cara-carinya gimana cara-carinya gini aja S-nya berapa? S-nya 1 dikali harga S S-nya 32 harganya ditambah O-nya ada berapa? 2 dikali harga O-nya 16 berarti jadi 32 ditambah 2 dikali 16 32 juga berarti MR-nya adalah 64 oke kita bisa nulis nih buat ngejawab nih aku pakai warna lain ya jawab nanti ini GR-nya biarin aja karena kita cari per MR yang kita pakai ya berarti tadi 64 sama dengan N nah N-nya ini kan gak mungkin dong kita GR-nya aja masih kita pengen cari terus N juga ini disini jadi bingung jadi kita harus ngubah si N ini jadi suatu angka biar kita bisa hitung cara ngubahnya gimana karena kan kita punya data volume ya kalau volume STP pasangannya apa ya kalau kita mau cari mole ya dibagi sama 22,4 oke dibagi 22,4 berarti nanti ini jadinya GR per 64 sama dengan volume STP-nya 11,2 per 22,4 bisa dicoret ya ini coret-coret jadi setengah nanti berarti GR-nya tinggal dikali silang aja 2 GR sama dengan 64 berarti GR-nya atau gram-nya ketemu 32 gram kayak gitu paham gak sampai sini ada yang mau ditanya gak iya 32 bener-bener ini udah pada pinter sih kayaknya maaf oke 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 lanjut sekarang yang B nih tentukan jumlah molekul nah kalau ada kata-kata jumlah-jumlah gini ya ini tuh kita kaitannya sama jumlah partikel jumlah partikel inget aduh gede amat kalau jumlah partikel itu pasangannya sama bilangan Avogadro ya bilangan Avogadro ini aku bisa build off aja lah ya oke ini tadi datanya kita udah punya ya volume STP 11,2 liter terus MR-nya kita tadi udah tahu ya udah ketemu 64 gitu lanjut berarti ini jumlah partikel yang kita cari bilangan Avogadro itu besarannya 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan sama aja kayak yang tadi kita konversi mole-nya ke volume STP karena itu yang diketahui kalau ini langsung aku tulis aja ya 11,2 per 22,4 kayak gitu bisa kita coret ya ini coret coret setengah sama kayak tadi kok nanti nanti dapet nih 2 JP sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 berarti JP-nya ketemu 3,01 dikali 10 pangkat 23 iya benar nah karena kan yang B ini nanyanya jumlah molekul kita harus tahu dulu nih molekulnya itu dia ada berapa ini kan SO2 doang ya jumlah molekul itu biasanya yang di koefisien itu yang di depan sini karena ini kan nggak ada ya kalau nggak ada artinya itu 1 berarti tinggal nanti jumlah partikelnya dikali 1 aja berarti jumlah partikel itu sendiri kan berarti yaudah hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 23 kayak gitu tapi nanti kalau misalnya ada 2 SO2 berarti jumlah molekulnya harus dikali 2 kayak gitu guys oke sampai sini ini paham nggak oke lanjut nih yang C tentukan jumlah atomnya tadi kita udah ketemu ya jumlah partikelnya 3 eh iya 3,01 kali 10 pangkat 23 nih dari soal yang ini kita udah ketemu jumlah partikelnya nah yaudah yang C kan nyambung ya dia tuh jumlah atom mintanya kita itu nih jumlah atomnya ada berapa dari SO2 S nya ada 1 O nya ada 2 berarti atomnya ada 3 yaudah berarti jumlah jumlah atom sama dengan 3 dikali ini si JP nya berarti hasilnya 3 dikali 3,01 10 2 3 berarti 9,03 dikali 10 pangkat 2,3 kayak gitu paham gak nih paham kak oke kasih yang udah respon lanjut nih coba ada yang mau ngerjain dulu gak nih coba ada orang kerjain aku kasih waktu yang udah nanti langsung bilang coba 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 2 menit ayo latihan yang udah nanti bilang aja ya ini pake rumus apa kakak ini pake rumus apa ini pake rumus yang tadi juga dulu 22 per 4 4 kita punya setengah setengah itu nanti x kalikan jumlah avogrado ya gak sih iya ketemunya 3,01 x 10 pangkat 23 cemi iu cepet banget ya jadi kayaknya orang dalam LTM PT bagaimana nih orang dalam oke jadi kita kerjain bareng-bareng aja kali ini jadi minder gitu deh oke ini kita data ya gramnya nih aduh bentar gramnya nih atau masanya aku kebiasaan nulis masa pake gram gak apa-apa ya guys ini 22 ini punya si CO2 aduh kebalik lagi aku nulis aja ya CO2 sama dengan 22 gram oke CO2 sama dengan 22 gram masa deh tambahin oke lanjut ARC nya 12 ntar guys aku matiin timer yang tadi udah oke terus AR dari O nya 16 tentukan volume gas CO2 dalam keadaan yang STP dia mintanya volume STP nya nih berapa gitu kan oke kita tinggal pake rumus yang tadi aja kan kalo mau nyari volume dalam keadaan STP pasangannya nanti 22,4 terus nanti ini apa nih n nya kita konversi kemana sesuai data yang kita punya data yang kita punya kan ada gram sama udah ada AR AR nya gini ya yaudah berarti kita pakenya yang itu aja pakenya yang gram per MR ya berarti pakenya karena dia ini kan bentuknya molekul ya oke sekarang volume dalam keadaan STP nya yang ditanya per 22,4 sama dengan gramnya 22 per MR nya berapa berarti 4,4 ya 4,4 ya enak banget ini kita coret ya coret coret setengah gitu nanti berarti 2S 2 volume 4,4 dari mana 4,4 4,4 itu MR nya MR cara cara nyari MR nya dari si CO2 berarti si C nya kan ada 1 dikali harga C nya 12 ditambah O nya ada 2 berarti 2 dikali disini harga O nya 16 yaudah nanti tinggal 12 ditambah 32 nanti ketemu 4,4 kayak gitu oke makasih kak oke lanjut nih 22,4 berarti nanti volume dalam keadaan STP nya ketemu 11,2 liter kayak kayak gitu nah iya buat yang jumlah partikelnya nanti juga mirip kayak gini cara ngerjainnya jumlah partikel kok selalu setengah ya kak ya apa jumlah partikel kok selalu setengah emang dari enggak enggak selalu setengah ini kita pakai setengah karena kan gramnya tadi kita itu 22 ya 22 gram nih dari soal dan kebetulan MR nya kita 44 jadinya setengah deh jadi dibagi 2 gitu oke kak oke nah ini aku pindahin dulu nah sekarang kita nyari yang jumlah partikel jumlah partikel per bilangan Avogadro ya langsung aja 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 22 per 44 kayak yang tadi ya kita bisa coret-coret setengah berarti nanti ketemu JP nya atau jumlah partikelnya sama kayak tadi ya 3,01 dikali 10 pangkat 23 karena soalnya minta jumlah partikel atau molekul ya karena ini kan molekulnya 1 jadi yaudah jawabannya ini aja sampai sini ada yang mau nanya gak terus gunanya STP itu gimana ya kak masih belum paham gunanya yang STP enggak ini cuma ngasih tau aja dia volumenya tuh dia mintanya dalam keadaan STP gitu jadi jadi kita arahin nih langsung ke 22,4 karena dia STP kalau misalnya dia gak dalam keadaan STP nanti biasanya kita pakenya rumusnya yang gas ideal yang PVN RT kayak gitu paham gak jumlah partikelnya kok sama kayak yang tadi kak iya sama kayak yang tadi kebetulan ini aku buat kalian latihan aja aku juga soalnya dari Kim Ude guys kalian harus nonton channel Kim Ude tapi ini gak selalu kayak gini ya nanti jumlah partikel macam-macam nanti soalnya kalau ada aku kasih deh oke ini udah paham belum paham banget oke next nih soal selanjutnya langsung aku bahas aja kali ya ada masa nih kok enggak dia mintanya masanya masa 4,48 liter gas klorin berarti kalau liter-liter gini yang diketahui apa volumenya ya volumenya 4,48 liter gas klorin klorin itu CL nih dikasih tau nih CL AR-nya 35,5 nah dia mintanya masanya dalam keadaan standar artinya volumenya ini juga udah STP udah enak nih dia mintanya masa oke sekarang kalau misalnya udah ada volume dalam keadaan standar selalu inget aja dibaginya tuh sama 22,4 berarti ini 4,48 per 22,4 sama dengan masanya yang kita cari ya misalnya GR aja per nah ini ini kan AR dari CL ya kira-kira kita pakenya langsung 35,5 atau gimana nih cara tau kalau itu STP 71 ya iya ini sebentar aku jawab si Z dulu nih cara tau kalau itu STP gimana ya kak ini ada kata-kata pada keadaan standar jadi STP itu tuh standar temperature pressure kayak gitu jadi kalau keadaan standar tuh pake STP kayak gitu ini STP oke Z ngebantu gak nih ngebantu kak oke nah terus kita gak kita gak pake AR ya kita disini pakenya MR kenapa kita pake MR karena kan soal itu mintanya gas klorin ya klorin itu kalau dalam bentuk gas di kehidupan kita ya dia tuh bentuknya harus CL2 makanya nanti si ARnya ini harus kita kali 2 berarti 2 dikali 35,5 nanti dapet 71 oke berarti nanti 4,48 per 22,4 sama dengan GRnya yang kita cari per 71 coba dihitung nanti ketemu berapa gramnya 14,2 iya gak sih berapa 14,2 iya bener 10,2 guys 14,2 gram ada yang bingung gak ini ada yang bingung gak ada yang bingung gak itu kak apa yang mana rumusnya yang aman gimana kak masih bingung misalnya yang pertama kali oke oke bentar 22,4 dari mana 22,4 itu emang udah ketetapan gitu dari sananya oke ini aku hapus ya aku coba jelasin ulang aku hapus aku jelasin ulang jadi kan ada rumus mall ya mall itu bisa kita cari caranya macam-macam nih ada kalau misalnya pakai jumlah partikel nanti tinggal dibagi sama bilangan Avogadro bilangan Avogadro itu ketetapannya udah dikasih tahu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 nah itu ada juga yang kalau misalnya kita dikasih tahunya masa atau gramnya nanti itu kita tinggal dibagi sama AR atau enggak MR ngikutin soalnya aja ada juga nanti kalau misalnya volumenya dalam keadaan STP atau standar kayak soal kita yang ini itu tinggal dibagi 22,4 jadi udah dari sananya gitu ya nah terus lanjutannya kalau misalnya dia dalam larutan-larutan gitu nanti itu tinggal volumenya kita bagi sama molaritas atau kelarutan atau konsentrasi kayak gitu nanti tinggal dicocokin aja nih sama soal yang kayak gini nih misalnya kita data dulu ya biasanya kode soal tuh kita harus data dulu nih biar jelas volumenya kan 4,48 liter terus ada AR dari CL-nya 35,5 dia mintanya masa pada keadaan yang standar kan oke berarti masanya bisa kita cari dengan cara kan kalau masa nih kalau kita lihat ya di yang ini kalau kita mau nyari masa kita harus pasangannya sama AR atau MR kan pada kasus ini kita pakenya yang MR kenapa karena gas klorin dalam keadaan biasa di kehidupan kita nih dia bentuknya CL2 dia itu senyawa diatomik gitu makanya nanti kita pakenya MR kita tulis nih gramnya yang kita cari far apa nih diketahui n yang dimaksud n yang diketahui gitu ya iya benar pokoknya kita tuh konversinya berdasarkan data yang kita dikasih sama soal nih lanjut nih kan kita mau nyari gram ingat deh pokoknya kalau udah mau nyari gram itu kita harus punya AR atau enggak MR-nya kayak gitu berarti ini kita pakenya MR ya karena tadi kan harus bentuknya CL2 berarti tinggal 2 dikali AR-nya CL nanti dapat 71 sama dengan volumenya volumenya yang diketahui kenapa kita pake volumenya karena itu doang yang dikasih tau sama soal kita enggak bisa pake yang lain hanya kita pakenya volumenya dalam keadaan STP per 22,4 nah 22,4 emang udah bawaan dari rumusananya ya lanjut aja deh berarti nanti ini gram yang dicari per 71 sama dengan nah volumenya tadi dikasih tau 4,48 per 22,4 nanti dikerjain bisa ketemu 14,2 gram kayak gitu udah jelas belum? jelas Kak tapi kalau misalnya CP sama 6,02 itu enggak diketahui berarti enggak usah dimasukkan benar kalau misalnya emang enggak perlu yaudah kita enggak usah pake dia kita pake dia kalau misalnya emang kita butuh aja nih gitu oke lanjut nih hitung poluma gas karbon dioksida oke ini dikasih tau nih molnya itu 0,1 ya jika diukur pada suhu nih berarti T nya dikasih tau T nya 37 derajat celsius P tekanan ya berarti P 0,4 R nya juga dikasih tau malah ini enak ya dia ngasih R nya cuman 0,08 kan biasanya R itu 0,82 tapi bisa juga orang kadang ngasih soalnya cuman 0,08 oke ini buat jawab yang A datanya kayak gini aja kira-kira kita pake rumus yang mana ada yang tau gak dari sekian banyak rumus kita pakenya ini sama dengan NRT iya bener pake itu kenapa karena ini aja suhunya udah bukan 0 derajat celsius bukan juga 25 derajat celsius dan tekanannya juga bukan 1 atm jadi kita pakenya yang gas ideal oke berarti kita pake rumus PVNRT dulu aku bacanya PNRT gitu biar cepet aja P nya masukin 0,4 V nya berapa V nya kan yang ditanya berarti tulis aja V N nya 0,1 R nya 0,08 T nya inget kalau T dalam gas ideal harus dalam Kelvin berarti ini 37 nya kita tambah 273 itu 310 ya nah nanti kita tabu nih volumenya berapa coba hitung oke kemanaan kali 3 ya bener ini udah pada oke jawabannya yang 6,2 ya nih atau enggak kita kerjain aja deh disini 0,4 disini terus ini kalau kita kali mau agar ngali guys aku pake kalkulator aja ya nanti 2,48 nanti ketemu volumenya 6,2 liter kayak gitu paham gak nih paham oke sekarang buat yang B nih yang B nih perhatiin nih ini penting banget ya P dan T nya sama oke P dan T sama kan tadi kita pake rumusnya gas ideal ya P, V, N, R, T nih P sama T nya sama R itu kan gimana-mana sama ya karena dia tuh ketetapan jadi sama coret lah R nya jadi kita cuman ngebandingin V sama N nya aja V sama N ini berbanding lurus berarti nanti V1 per V2 sama dengan N1 per N2 kayak gitu kalau berbanding terbalik gimana kalau berbanding terbalik nanti V1 per V2 sama dengan N2 per N1 gitu tapi kalau misalnya buat volume sama mol itu hubungannya selalu berbanding lurus ya kita berarti pake rumusnya selalu yang ini kayak gitu oke V1 V1 itu kita anggap punyanya si CO2 ya per V2 V2 nya siapa yang ini yang di B yang dikasih tau ada unsur baru yaitu nitrogen nitrogen juga dalam keadaan biasa dia bentuknya N2 terus ini mol nya punya CO2 per mol nya punya nitrogen kayak gitu sekarang kita masukin vol nya aduh ini gak muat aku geser aja ya bentar bentar ya guys ini gak muat aduh gak muat aku hapus aja ya gimana nih aku hapus ya nanti kamu bisa nonton kalau di youtube-youtube makanya di subscribe aku hapus dulu karena gak muat guys udah nah volume CO2 nya kan yang dicari ya per volume nitrogen nya kasih tau nih 4 oke terus mol nya dari CO2 dikasih tau nih di soal 0,1 per mol nya nitrogen kita bisa cari ya walaupun gak ada kita bisa cari carinya pakai rumus yang mana ada yang tau gak datanya ada gram ada air kita pakenya nanti pakai yang GR per MR ya kalau ini karena ingat nitrogen itu dalam keadaan kita di kehidupan kita bentuknya nanti M2 kayak gini nanti jadinya 14 per berarti ini harus dikali 2 14 dikali 2 28 nah berarti ketemu nanti mol nya nitrogen berapa nih setengah ya atau 0,5 masukin lah disini 0,5 oke ini karena dia sama-sama koma kayak gini ini bisa aku coret jadi kayak gini oke nanti 5 PCO2 sama dengan 4 berarti volume CO2 nya tinggal 4 dibagi 5 0,8 liter kayak gitu paham gak 0,5 nya dapet dari mana 0,5 itu setengah tadi kan kita udah dapet ya ini setengah setengah itu aku ubah ke desimal jadinya 0,5 kayak gitu gimana cara tahu berbanding lurus atau enggaknya oke jadi gini kalau misalnya gimana ya aku coba disini deh tadi kan kita PV N RT patokan kita kan tadi di N ya sekarang aku ubah nih jadi PV per RT sama dengan N jadi kayak gini kan apa nah kalau berbanding lurus dia posisinya tuh sama kalau PV sama N kan sama-sama di atas ya nanti dia berbanding lurus kalau berbanding terbalik itu nanti buat si ini 1 per RT nya ini itu dia berbanding terbalik dia berbanding terbalik sama ketetapannya dan juga sama temperaturnya kayak gitu tapi kalau berbanding lurus itu dia sama tekanan dan juga volume paham gak paham gak Nic Kak tadi gimana ya kan PV sama tapi kenapa R karena R itu ketetapan jadi dia dimana-mana tuh sama besarannya 0,082 gitu guys udah paham belum Farah R itu bisa dicoret karena dia ketetapan ya nilainya tuh sama jadi kalau sama boleh dicoret kalau kita mau ngebandingin oke berarti yang tadi udah clear lah ya yang ini jawabannya berarti 0,8 liter masih belum paham sama berbanding kebalik berbanding kebalik oke nih jadi kan ini kalau aku pindah ruas dari PVNRT nanti posisinya jadi kayak gini doang kan berbanding lurus tuh kalau misalnya dia sama-sama di atas nih kayak gini jadi nanti nulisnya N1 artinya molnya milik C1 per N2 sama dengan nih kalau berbanding lurus nanti pasangannya juga sama kayak gini kalau berbanding terbalik gimana berbanding terbalik tuh nih ini kan Nnya di atas R sama T di bawah jadi N kalau mau kita bandingin sama T itu berbanding terbalik karena dia posisinya beda kan nanti jadinya N1 per N2 sama dengan nah ini berbanding terbalik berarti pasangannya kita tuker kayak gitu iya rumusnya kayak banyak kalau misalnya baru dipelajarin cuman ini itu-itu doang guys sudah ini paham gak sampai sini ini apa ini tadi yang nanya paham gak paham gak bisa ngebantu ya ini buat ngejawab yang kebalik-kebalik gitu aku hapus ya nah lanjut nih jika diukur pada suhu pada suhu berarti T ya 20 derajat celsius terus tekanannya P tekanannya 760 mm HG terus gas oksigen yang masanya masanya si oksigen 8 gram dia nanya nih nanti volumenya berapa nah kalau misalnya nih ya udah ada T udah ada P kayak gitu terus yang ditanya V berarti itu kita pakenya rumus ideal guys apalagi ini udah ketahuan ya suhunya bukan 0 derajat celsius bukan juga 25 derajat celsius jadi kita pakenya yang gas ideal kalau pake gas ideal suhunya harus dalam Kelvin berarti harus 27 ditambah 273 jadinya 300 nah ini tekanannya kalau kita ubah ke ATM sama aja 1 ATM kayak gitu oke langsung nih kita cari pake rumus gas ideal P P N R T nah rumusnya itu aja kok P nya P nya 1 P nya yang dicari N mol molnya bisa kita cari gak? bisa ya ini kita dikasih tau gram berarti kalau dikasih tau gram bisa dicari per AR atau MR karena ini oksigennya O2 kan ya oksigen berarti kita pakenya MR karena dia lebih dari 1 berarti 8 per oksigen nih oksigen kalau kamu udah sering ketemu soal itu kan dia 16 ya berarti kalau misalnya dia O2 jadinya 32 ya nah berarti ini 1 per 4 ya aku sederhanain sama-sama dibagi 8 nanti jadinya 1 per 4 iya 1 ATM sama aja 760 mmHg kayak gitu nah R nya juga ketetapan ya ini berarti 0,082 T nya 300 berarti P nya berapa? ayo coba dihitung oke coba-coba dihitung iya ini udah benar yang 6,15 ya jawabannya ada yang bingung gak kenapa 6,15 ini kok tinggal dikerjain aja nih yang 1 per 4 dikali sama 0,082 dikali 300 nanti ketemu jawabannya 6,15 kayak gitu paham gak nih yang ini paham kak oke oke kita lanjut kalau gitu lanjut nih yang nomor 6 tandanya nih P dan T tertentu kalau dikasih tau P dan T tertentu kan kayak apa nih gak jelas tertentu tuh berapa jadi kita anggap lah dia sama ya anggap sama terus 32 gram kalau udah gram berarti masa masa ini 32 gram gas SO2 harga S-nya itu ARS-nya 32 AR dari O-nya 16 oke berarti kalau SO2 harus pakai MR ya berarti MR-nya berapa nih tau gak nih MR-nya 64 apa 64 iya 64 pada tau kan 64 dari mana tinggal nanti ini kan S-nya 1 berarti dikali AR-nya S 32 16 kali 2 iya 16-nya nanti kali 2 terus ditambah sama yang S-nya tadi jadinya 64 kayak gitu oke lanjut terus volume-nya 4L berapa volume-nya oke ternyata ini datanya si SO2 ternyata kita punya data baru nih punyanya si Oksigen taruh di sini Oksigen dia nanya volumenya Oksigen nanti dengan dia punya masanya sebesar 32 gram ingat ya ini P dan T-nya sama tuh kalau P dan T-nya sama kita tinggal ngebandingin apa tadi kan ini rumus sebagai ideal ya N, R, T coret nih P dan T-nya sama R-nya juga akan sama berarti tinggal V sama N-nya aja iya jadi nanti volumenya punya SO2 per volumenya punya O2 sama dengan N-nya punya SO2 per N-nya punya O2 kok pada cepet-cepet banget ya ini oke jadi dimasukin nih volumenya SO2 kita punya 4 per volumenya O2 yang dicari terus molnya SO2 bisa ya ini tinggal dibagi aja nih berarti kan rumusnya gram per MR berarti nanti ketemu 0,5 per N-nya O2 O2 nih cara nyari N-nya gimana tinggal gramnya dibagi sama MR-nya MR-nya itu adalah 32 dari mana kan harga O itu 16 dikali dia ada 2 berarti dibagi 32 nih artinya 1 oke berarti nanti ketemu nih P-nya dari oksigen sebesar 8 8 liter nih bener ada yang bingung gak ini udah pada jawab semua sebelum dijelasin keren abis paham gak paham gak paham yeay keren oke lanjut nih nah mulai masuk soal-soal seperti ini ya guys semangat guys ini yang pengen ngambil makanan sambil makan juga gak apa-apa ya kita agak lama ya perjalanan ini lanjut nih oke persentase masa atom S oke nih kita tulis nih persentasenya persentase masa punya S itu katanya 40% jadi anggap lah nih ya aku gambar ini yang hijau itu senyawa terus ini yang warna pink itu adalah si S S ini cuman 40% dari 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 senyawa senyawa itu berarti digabung ya yang hijau digabung sama yang pink kayak gitu lanjut nih kita dari latihan kita udah apel ya kalau ARS itu 32 kan dari tadi udah sering keluar terus tetapan avogadro nya ini aku misalnya bil bil avo 6x 10 pangkat 23 jangan ini ya jangan bingung kenapa nih kok ini bilangan avogadro nya cuman 6x10 pangkat 23 sedangkan kan bilangan avogadro 6,02 ya jadi itu bisa guys kalau dibuletin jadinya cuman 6 doang gak apa-apa kita ikutin soalnya aja nah soalnya minta apa jumlah atom S yang terdapat dalam oke ternyata senyawa ini masa senyawa masa senyawanya itu 1,6 gram soalnya minta jumlah atom jumlah atom berapa oke kalau mau nyari jumlah atom kita kaitannya kan harus ada jumlah partikel jumlah partikel aduh jelek banget jumlah partikel dibagi sama bilangan avogadro avogadro nya kita 6x10 pangkat 23 sama dengan nah kita disini kan punyanya masa ya terus ada AR yaudah berarti kita nanti pakenya yang masa per AR JP nya yang kita cari 6,6 kali 10 pangkat 23 tetapan masanya nih masanya kita belum tahu katanya kan masanya S itu adalah 40% dari senyawa senyawanya berapa senyawanya itu 1,6 dikali 1,6 ya atau aku tulis di sini jadinya 40 per 100 dikali 16 per 10 kayak gitu ya kita coret nih coret nolnya ya coret coret 4 sama 16 bisa dicoret eh gak dicoret benk dikali jadinya 64 per 100 oke oke jadinya masanya tadi 64 per 100 AR nya kita masukin di bawah ya karena kan per AR dikali AR nya 32 oke ini bisa dicoret 32 sama 64 1,8 ya pak apa 1,8 kali 10 pangkat 22 jawabannya iya bukan sih berapa ya ayo kita bahas bareng ini kan bisa dicoret ya tadi si 64 sama 32 nya jadinya dapet 2 nih disini terus nanti berarti tinggal kita coret lagi 2 sama 100 bisa dicoret jadinya 1 per 50 kayak gitu ya kan nanti jadinya 50 JP sama dengan 6 kali 10 pangkat 23 nih kalau 6 dibagi 50 kan hasilnya berapa 0,0 0,12 ya nanti ketemu nih kan 0,12 dikali 10 pangkat 23 ada gak gak ada semuanya pakenya cuma 1 angka di belakang yaudah pinjem aja nih kita pinjem 0 pinjem 0 dari yang disini berarti nanti jadinya 1,2 karena udah dipinjem 0 sisa 10 pangkat 22 kayak gitu paham gak yang lain udah paham belum agak bingung dikit bingung dimananya paham kak paham beneran paham iya paham oke lanjut oke 2 buah wadah ada A sama B aku gambar ya ada wadah ini ini wadah A ada lagi sini wadah B volumenya sama oke volume A katanya 5 liter volume B nya juga sama katanya 5 liter juga berarti terus wadah A diisinya sama gas HE berapa 1,6 gram oke dan wadah B diisinya sama si X wah dia masih misterius ya X 38 gram pada temperatur yang sama berarti T A sama dengan T T B sama dengan T lanjut tekanannya nih berarti P A P A 4 P B nya 5 karena dikasih tau nih perbandingannya perbandingan A terhadap B katanya 4 banding 5 berarti yang punya A nya itu 4 yang punya B nya itu 5 tekanannya kayak gitu oke soalnya minta apa soalnya minta gas X itu tuh gimana sih wujudnya ini kan kita masih misterius ya masih X nih gak tau kita harus cari cara carinya gimana kita harus tau MR nya jadi anggap nih anggap aja ya ini anggap aja MR nya 28 berarti nanti jawabannya yang A kenapa karena A ini kan N itu 14 terus ada 2 berarti dikali 2 nanti ketemu 28 cocok dong kayak gitu jadi kita harus cari dulu MR nya oke buat nyari MR nya gimana ini karena ini ya kalau misalnya udah ada P T V itu biasanya pake rumus gas ideal P P N R T rumusnya itu itu doang kan guys T sama P nya sama T sama P nya sama R itu ketetapan dia bisa dicoret nah lagi-lagi kita ngebandinginnya V1 per V2 sama dengan N1 per N2 kita anggap nih ini A aja deh aku ganti berarti VA per VB NA per NB kayak gitu volumenya volumenya juga sama 5 liter oh enggak guys bentar ya yang sama tuh volume sama ininya sama T nya iya iya P nya gak sama iya sorry guys ini sama nah jadi kita pakenya yang sama apa aja tadi volume sama T nya R itu tetapan selalu sama berarti kita ngebandinginnya cuma P sama N oke berarti PA per PB aku bukan ngatain ya guys itu memang PA terus ini NA per NB masukin nih PA nya berapa 4 PB nya berapa 5 NA itu kan yang disini ya bisa kita cari nih dia itu gramnya 1,6 dibagi AR nya 4 berarti ketemu berapa nih nomor aku 0,4 0,4 seperti ini 0,4 per B nya B nya masih kita cari tulis aja NB oke nanti kita bisa ketemu nih berapa nih coba hitung ketemu berapa NB nya 0,5 benar 0,5 oke apakah ini udah ketemu belum ya ini masih mall dalam bentuk mall tadi kita butuhnya apa MR kita bisa dapet MR kalau dari mall kalau diapain pakai yang ini ya GR per nanti ketemu nih MR nya oke berarti tinggal dimasukin 0,5 sama dengan gramnya si B berapa 38 per MR berarti nanti dapat MR nya berapa 76 oke sekarang coba deh kamu cari kamu cari dari ABC nya ini yang ketemunya 76 yang mana coba cari jarum jarum 76 ini cari guys namanya yang 76 MR nya dari pilihan C iya nih pada C gak nih C ini privat Alpha East banget C ya yang C tapi jawabannya benar cakep oke benar yang C guys next gak nih C itu cinta iya komen 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 terus jawab barangkali ada yang suka ntar sama suaranya jadi ketemu cinta beneran oke ini next gak nih next kali ya next oke apa nih ada senyawa-senyawanya kayak gini nih reaksi kimia kalau ada kayak gini aku biasanya nulis ulang di coretan aku berarti jadinya sini deh Ca OH 2 ditambah H NO 3 jadi Ca NO 3 2 ditambah H2O pertama kalau ada reaksi kimia kita cek dulu udah setara apa belum cara ceknya gimana boleh nih dicek manual urutannya adalah cek dulu unsur yang selain H sama O misalnya Ca dulu nih Ca di kiri berapa 1 di kanan 1 udah setara ya Ca nya sekarang kita cek N berarti pokoknya H sama O itu belakangan sekarang kita cek N di kiri 1 di kanan ada 2 belum setara berarti harus kita tambahin koeficien disini 2 kayak gitu oke berarti udah setara nih si N nya disini udah jadi 2 di kanan juga udah jadi 2 ya aman sekarang kita cek H nya di kiri ada 2 ya ini karena ini kan OH nih H nya itu ada di dalam kurung berarti harus kita kali sama yang di luarnya berarti H nya ada 2 nih disini terus yang di sebelah sini H nya juga 2 berarti buat di kiri H nya ada 4 ya yang di kanan H nya berapa cuma 2 berarti harus kita kasih koeficien juga disini 2 nah kayak gitu paham gak nih paham ya oke lanjut kita bikin iya pake reaksi MRS ya oke coba ya kita bikin MRS MRS itu apa M itu mula-mula R itu reaksi ya saat bereaksi S itu sisa bikin nih kayak gini kalau buat reaktan nanti dikurang M sama R nya kalau buat produk nanti ditambah produk waktu mula-mula belum terbentuk nanti produk setelah reaksi baru ada oke masukin nih sebanyak 2 milimol Ca OH ini aku gak tau bacanya kayaknya sih kalsium hidroksida ya cuman gak penting ya guys bacanya ini 2 milimol masukin nih dimula-mula direaksikan dengan ini kasih tau ini tuh volume volume ya kalau udah ada mililiter liter itu volume nah terus dikasih tau juga molaritasnya ini M nya inget gak tadi ada rumus mol yang V dikali M ya berarti ini kita pakai rumus yang itu volume nya 50 dikali M nya 0,2 nanti ketemu 10 ya kan oke kita masukin aja berarti disini 10 milimol dapet dari yang tadi ini dari soal nah sekarang kita cari reaksi pembatasnya gimana carinya tinggal mol yang ada di mula-mula dibagi sama koefisiennya berarti ini 2 dibagi 1 2 ya berarti dia 2 simpan sekarang tes yang sebelahnya 10 dibagi 2 dapet berapa dapet 5 lebih kecil yang mana 2 atau 5 yang 2 ya berarti kita pakenya yang 2 nanti disini 2 milimol nanti yang disini isinya berapa apakah 2 juga enggak kita tinggal dikali sama koefisiennya ini kan 1 itu 2 berarti kalau 2 tinggal dikali aja berarti jadinya 4 ya kan kalau misalnya 3 berarti nanti jadinya 2 dikali 3 6 kayak gitu oke soalnya minta konsentrasi setelah reaksi oke kalau mau nyari konsentrasi tadi kan rumus mol itu volume dikali m konsentrasi itu yang m besar ya guys volume kita udah punya nih volume HNO3 nya dari soal ya ini 50 n nya ini kita mau cari karena setelah reaksi berarti nanti di keadaan yang sisanya berarti 10 dikurang 6 eh 10 dikurang 4 6 ya 6 milimol masukin nih berarti 6 sama dengan 50 dikali m berarti 6 per 50 sama dengan m berarti m nya berapa yow dibagi tuh 6 dibagi 5 ya 0,12 nih ada yang bingung gak deming gak deming gak boleh langsung ditanya ya ya reaksi pembatas pakai yang paham kah teman-teman paham kah teman-teman aman 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 lanjut kak oke lanjut awes juga ya ngajar ya oke sebuah tabung bervolume oke aku gambar tabung seru banget nih guys gambar-gambar terus berisi 6 gram gas H2 oke berarti ada H2 katanya dia 6 gram ya terus dikasih tau nih AR dari H itu 1 tekanannya berarti P itu 12 atm pada temperatur tertentu ke dalam ke dalam tabung tersebut ditambahkan oke ke dalam tabung berarti tiba-tiba dimasukin sesuatu nih dimasukin sesuatu dimasukin apa dimasukin NE gas NE dengan AR nya dikasih tau 20 ya terus tiba-tiba tekanannya berarti P2 ya ini berarti P1 artinya masih kondisi awal tiba-tiba pas dimasukin sama gas NE tekanannya berubah nih jadi 40 atm tanpa merubah temperatur berarti T1 sama dengan T T2 nya juga T juga karena gak berubah temperaturnya yang berubah cuman tekanannya aja nah dia minta apa masa gas total di dalam tabung masa berarti dia mintanya masa masanya si H2 ditambah sama NE H2 udah tau nih masanya 6 yang NE nya belum tau kita cari oke karena disini dikasih tau ya kalau volumenya itu tetap ya volumenya tetap biasa kita pakenya PVNRT volumenya tetap berarti coret terus T nya juga tetap R itu tadi ketetapan kan berarti kita tinggal bandingin si P sama N berarti P nya H2 per P nya NE sama dengan N nya H2 per N nya NE P nya H2 itu adalah 12 ya ini bukan ini sih bentar aku nulisnya jangan kayak gini biar enggak pusing ini kita bikinnya P1 per P2 aja ya karena P2 ini bukan punya nya NE tapi udah digabung NE nya dimasukin ke H ini sama dengan N1 per N2 berarti P1 nya 12 per N2 nya 40 N1 nya berarti harus kita cari cara carinya gimana tinggal masanya H2 dibagi sama MR kenapa MR karena dia molekul berarti 6 dibagi sama 2 dikali 1 berapa 3 3 per N2 nya kita cari kan N2 nya gak dikasih tau ya kita cari berarti nanti ini bisa coret coret 3 sama 12 coret jadinya 4 4 sama 40 jadi 10 berarti kita ketemu N2 N2 nya 10 N2 ini bukan punyanya NE N2 ini itu kondisi ketika NE ini udah digabung sama H2 artinya artinya ini adalah molnya H2 ditambah sama molnya NE berarti kan molnya H2 kita udah tau tadi itu 3 dia 3 sedangkan NE nya kita belum tau totalnya mereka harus 10 berarti molnya NE itu 7 iya N campuran benar nah iya berarti kalau molnya si NE aja itu 7 karena 10 dikurang 3 3 nya itu tadi punya H2 oke kalau udah ketemu punyanya si NE kita bisa cari kita bisa cari ininya gramnya caranya gimana tinggal pakai rumus N sama dengan GR per AR karena dia cuma sendirian berarti N nya tadi 7 gramnya kita cari per AR tadi soal 20 berarti ketemu gramnya berapa 7 dikali 20 140 cut eh 3 itu dari 3 itu dari sini tadi molnya H2 itu kan berarti gram dibagi sama MR gramnya 6 dibagi sama MR 1 dikali 2 berarti ketemu 3 gitu kalau tadi kenapa 10 karena kita dapetnya 10 nih pas sudah dihitung yang ini 12 per 40 sama dengan 3 per N2 nanti kita ketemukan N2 nya itu ketemu 10 ya dia N total kayak gitu guys paham gak wala oke 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 ini udah ketemu nih kita tadi gramnya punyanya CNE jadinya 140 kan soalnya minta apa total masa gas semuanya ya berarti yang di dalam sini berarti kita lanjutin aja coret-coretan kita yang tadi tinggal ini kita tambah berarti jadi 146 gram iya benar gram kalau pakai P2 nya 28 dari iya bisa-bisa nanti ketemunya berarti langsung CNE nya kayak gitu paham nih lanjut gak lanjut ya set lanjut oke dalam suatu tabung terjadi reaksi sebagai berikut aku tulis ulang seperti biasa nih 2 AG ditambah ZN OH 2 ini jadinya ZN tambah AG 2 O tambah H2O oke cek nih udah setara belum AG nya AG di kiri cuma ada 2 ya cuma ini doang nih berarti 2 di kanan AG nya juga ada 2 nih AG 2 berarti udah setara nih AG nya ZN di kiri 1 di kanan 1 oke setara O nya O nya di kanan eh di kiri ada ada 2 ya ini ada 2 di kanan ada 1 2 berarti ada 2 juga udah aman H nya H nya hanya di kiri ada 2 di kanan ada ada 2 juga oke berarti udah setara oke udah setara lanjut pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol oke kita bikin MRS ya seperti biasa kalau reaksi kayak gini tuh seringnya MRS kita bikin mula-mula nih AG nya ada di kasih tau gak nih logam perak perak itu si AG ya berarti 0,01 aduh aku misalnya 0,01 oke atau enggak karena kan pilihannya ke dalam milimol ya aku ubah aja deh ini biar gak komaan ya kalau mol kita ubah ke milimol kita dikali sama seribu ya dikali seribu berarti 0,01 mol sama dengan 10 mol berarti ini 10 mol nah ZN nya ZN nya itu dari yang di oke ini tuh dari rumus pengenceran ya jadi 50 mililiter jadi aku tulis deh rumus pengenceran rumus pengenceran itu konsepnya adalah N1 sama dengan N2 dimana nanti ini V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 tapi kita gak terlalu mentingin ininya ya disini karena kita cuman butuh tau mol nya dari dia aja berarti kita masukin nih pakainya yang sebelum pengenceran jadi gini ya ibaratnya nih kalau misalnya namanya juga pengenceran ya berarti tadinya itu yang M1 nya ini nih itu tuh tadinya lebih besar karena ditambahin air kan pengenceran berarti nanti M2 nya bakal lebih kecil sedangkan volumenya kebalikannya yang tadinya dia lebih kental ya airnya lebih dikit nanti volume keduanya bakal lebih banyak karena namanya juga pengenceran kayak gitu tapi intinya nanti sesudah sama sebelum itu mole harus sama nah karena kita butuh mol nya dan dan disini yang dikasih tau itu yang sebelum itu 10 sama 1 berarti kita pakainya yang ini aja yang 50 nya kita abain aja karena sama ya yang tadi N1 sama dengan N2 jadi kita gak perlu tau yang N2 kita pakainya yang N1 nya aja V1 dikali M1 V1 nya berapa 10 M nya ini 1 berarti ketemu 10 juga ya molnya ketemu 10 juga molnya aku tulis disini 10 10 mol lagi-lagi kita cari reaksi pembatasnya berarti dibagi 10 dibagi 2 dapet 5 satunya lagi 10 dibagi 1 dapet 10 yang lebih kecil yang 5 berarti kita pakainya iya ini pembatas berarti ini jadi 10 mol kalau di ZN berapa berarti R nya? kalian tau gak kalau di ZN? 10 kali 1 per 2 5 iya 5 yang lainnya udah ngerti belum? ngerti lah ya soalnya minta apa nih? jumlah H2O yang dihasilkan dalam reaksi stoichiometris setara untuk 0,01 AG nah ini tuh artinya yang molnya tadi yang awal jadi kita gak usah perhatiin dia cuma minta molnya sih H2O kira-kira molnya H2O berapa nih? yang terbentuk dia koefisiennya 1 reaksi pembatasnya tadi 5 berarti 5 kak iya 5 yaudah ketemunya berarti 5 mili mol punyanya dia gitu jawabannya A oke selanjutnya bakal dibahas sama temen aku ayo andelna tunjukkan dirimu hai hai halo semuanya masih pada semangat gak? masih pada semangat gak? aku izin saya restrin ya oke 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 udah pada muncul belum? masih loading nih oke aman-aman selanjutnya yang ini udah dibahas kan ya tadi sama Caca udah nah yang ini sekarang sama aku jadi disini ada 2 tabung kan nah disini tuh udah ada clue R sama dengan 0,082 nah berarti kalau udah ada clue ini berarti kita udah tau pake rumus yang PVNRTA cuma disini tuh bingung alurnya gimana jadi disini di awal-awal tuh udah disebutin tabung 22 mula-mula berarti kan sebelum reaksi kan dia tuh punya tekanan yang lambangnya itu P sebesar 14,76 ATM nah sedangkan tekanan awal pada tabung 1 yang istinya CO ini dia tuh diabaikan nah terus disini juga ada clue jika tekanan total pada kedua tabung menjadi 2,46 ATM nah yang ditanyain itu jumlah mol gas CO2 yang diserap oleh CO berarti ini yang ditanyainnya jumlah mol gas CO2 yang bereaksi ya jadi kita ini clue-nya awal-awalnya kerjain ini dulu apa namanya mol CO2 ditabung 2 mula-mula dulu pake rumus yang tidak aku sebutin ya PVNRT eh kelihatan nggak ya nggak kelihatan jangan di warnanya jadi hitung ya oke ini PV sama dengan NRT ya nah disini tuh disebutin tekanan awalnya itu 14,76 nah yang ditanyainya itu kita samain aja jadi N N ini mol ya nah kalau N ini berarti PV dibagi RT nah disini kan volumenya ada nih 2 liter sama 2 liter di kedua tabung berarti kan kita sama nih berarti nggak usah kayak dihitung kayak diabaikan aja nah R-nya juga ada tetapan pasti sama 0,082 jadi R sama T-nya bisa ditulis R sama T aja nggak usah dihitung gitu itu buat mempersingkat waktu nah disini tuh P-nya itu kan ini nih tekanan awalnya nih 14,76 oke 14,76 nah volumenya eh volumenya wait wait oh ini sama ding volume sama tekanan itu sama 300 Kelvin sama 2 liter kita masukin aja volumenya jadi 2 nah ini RT-nya dikulis RT-nya aja karena kan si tekanan sama tetapannya sama ya nah ini kalau dihitung ini jadi 29,52 14,76 dikali 2 itu 29,52 nah ini tuh RT-nya itu ditulis RT-nya aja karena si tekanan sama ya harus suhu sama tetapannya itu sama ya nah disini tuh sekarang kita hitung si mole total mole total ini setelah bereaksi jadi sama pakai rumus PVN RT kita N-nya tulis aja N-nya rumusnya sama ya PV per RT nah disini tuh disebutin tekanan akhir setelah reaksinya itu 2,46 nah ini tuh dikali berapa volume totalnya disini kan 2 liter nih di tabung 2 juga 2 liter berarti 2 ditambah 2 kan 4 ya nah si RT-nya ini sama aja kita tulis RT nah 2,46 ini dikali 4 setelah kita hitung ini dapat 9,84 nah yang ditanyainya itu mole CO2 setelah diserap oleh CO2 atau itu tuh yang bereaksi gitu loh jadi mole CO2 yang diserap itu si mole yang awal-awal ini 29,52 dikurangi setelah bereaksi 9,84 jadi 29,2 per RT dikurangi 9,84 ini kan penyebutnya udah sama nih RT berarti tinggal 29,52 dibagi 9,84 itu tuh dapet hasil 19,68 nah RT-nya nih kita harus hitung jadi RT-nya itu di awal tuh buat mempersingat waktu aja nah kalau di akhir-akhirnya kita harus masukin R-nya itu 0,082 T-nya ini 300 Kelvin kalau misalnya dikali 0,082 ini dikali 300 ini dapet sama dengan 0,80 nah jadi jawabannya yang ada ya jadi 19,68 ini itu dari pengurangan 29,52 dikurangi 9,84 nah si RT-nya ini tinggal dikali 0,082 dikali 300 Kelvin setelah dibagi dapet 0,80 oke lanjut ya ih maaf urusannya agak jelek ih susah oke aku lanjut ya nah selanjutnya disini tuh ada reaksi berarti ini tuh klunya bakal pakai MBS atau sama aja MFS mula-mula reaksi atau kalau B itu bereaksi yang S itu setimbang nah disini tuh kita cek dulu udah setara atau belum reaksinya nah biasanya kalau misalnya di salah-salah TBK gitu kalau udah ada koefisien itu pasti udah setara karena itu tuh kayak kluk gitu loh nah kalau belum ada koefisien kalian harus udah curiga ini tuh udah setara atau belum nanti kalian cek itu gampangnya dari oksigen biasanya oksigen di kanan berapa oksigen di kiri berapa nah disini nah disini karena udah ada koefisien di kanan sama di kirinya kita langsung aja ke MBS nya ya kita tulis 2M3 ditambah 3H2S jadi 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O oke karena udah setara kita langsung ke si MBS nya aja nah disini tuh ada keluhnya yang awal ini 30 milimol 30 milimol H2S jadi kita tulis di bawah H2S nya 30 nah ini yang belum ada itu HNO3 kita harus hitung dulu pakai Mperfect nah ini kan molaritasnya kan 0,1 molaritas nih dan milinya 100 mili dan ini 30 milimol ini H2S ini berarti si volume HNO3 nya masih convert ke liter ya jadi tinggal dikali aja 6,1 kali 100 kan 1 per 10 dikali 100 tuh jadi 10 disini nah disini kita bakal dingin yang preksi kompetasnya yang mana jadi cara ngitung itu masing-masing milimolnya ini dibagi koefisiennya nah 10 dibagi 2 kan 5 ya 5 disini di atas nah 30 dibagi 3 kan 10 nah yang lebih kecil tuh yang HNO3 yang 5 berarti kita kita pakai yang milimol HNO3 nah disini kita fokus aja yang ditanyanya salah satu reaktan habis beraksi berarti kan ini habis beraksinya nih ini yang bersisa nah masa maksimum belerang atau belerang ini nih S nah disini diketahui AR nya 32 nah masa yang dihasilkan adalah berarti kita gak usah hitung ini yang beraksinya berapa ini beraksinya berapa jadi kita fokus aja S sama reaksi pembatasnya nah disini kan yang ditanyanya belerang nih berarti milimol belerangnya koefisien belerang per koefisien HNO3 yang jadi reaksi pembatasnya 3 per 2 dikali milimol HNO3 nya disini kan 10 oke 3 kali 10 kan 30 30 dibagi 2 kan 15 ya atau ini coret nih ini jadi 5 5 kali 3 15 sama aja nah kalau yang ditanyainya gram belerang kita tahu kalau misalnya nyari gram ini mol dikali MR ya karena tadi di awal dijelasin sama Caca kalau mol itu gram per MR atau gram per AR nah disini tuh S berarti kan kalau S pakai AR ya bukan MR ya nah disini molnya udah diketahui 15 tapi 15 ini milimol jadi harus dibagi 1000 dulu dari milimol ke mol itu naik jadi dibagi 1000 nah AR nya ini udah diketahui 32 15 dikali 32 dibagi 1000 kita bakal dapat 0,48 gram guys maaf tulisannya agak gila oke lanjut ya gak enak banget lagi tulisannya agak gila oke selanjutnya gas di silana MR nya 62 oke kita berarti kan ini sama nih udah aku jelasin sebelumnya kalau udah ada keefisien di soal itu berarti udah udah setara nah berarti kita tulis aja 2 SI 2 H ditambah 7 O2 4 Si O2 ditambah 6 H2O nah kita langsung fokus TNBS nya yang kayak soal tadi ya soal sebelumnya nah disini tuh masa Si O2 MR nya 60 nah ini kan berarti yang ditanyain yang dihasilkan dari reaksi antara 4 6,5 gram Si 2 H6 yang ini dan 128 gram O2 mari kita harus hitung mulai masing-masing dari si reaktan yang ini nih nah yang pertama itu si Si 2 H6 nya dulu nah disini diketahui 4 6,5 gram ini harus dibagi MR nya nah disilannya ini nih yang ini berarti 4 6,5 dibagi 62 itu kita bakal dapat 0,75 nah O2 ini si gramnya 128 kan nah dibagi nah disini MR nya 32 berarti 128 dibagi 32 kita bakal dapat 4 0 nah kita balik lagi nih yang jadi peraksi ke batasnya yang mana ini yang jadi peraksi ke batasnya ini tuh 0,75 dibagi 2 sama 4 dibagi 7 nah kalau 0,75 dibagi 2 itu kita bakal dapat 0,375 kita langsung tulis 0,3 aja lah ya 0,3 nah sekarang si oksigennya 4 dibagi 7 itu tuh bakal dapat 0,5 nah berarti kan yang lebih kecil itu yang 0,3 ini ya 0,375 dibanding 0,5 ini nah berarti yang jadi peraksi ke batasnya si Si 2 H6 sekarang kita fokus yang ditanyainnya apa yang ditanyainnya itu masa Si 2 Si O2 ini nih yang dihasilkan jadi ini tuh bakal pakai mole si peraksi ke batasnya mole Si O2 itu koefisiennya 4 dibagi koefisien Si 2 H7 4 dibagi 2 dikali 0,75 0,75 itu sama aja kayak 3 per 4 lah nah kita corek 3 per 2 tapi ini yang ditanyainnya gram berarti kita harus tadi pakai rumusnya tadi gram sama dengan mole dikali MR nah berarti kan mole ini 3 per 2 nih 3 per 2 dikali MRnya ini 60 ini 60 dibagi 2 kan 30 nah tinggal 30 kali 3 aja 90 gram oke berarti jawabannya yang oke ya kayaknya soal terakhir disini ada reaksi pembakaran sempurna etanol etanol ini C2H5OH nah disini sama udah ada koefisiennya alhamdulillahnya sama soal-soal tadi itu sama udah ada koefisiennya berarti kita gak usah nyetarain dulu nah disini jika volume gas CO2 pada reaksi tersebut adalah 200 mili volume total gas-gas hasil reaksi adalah nah disini tuh kita gak bisa pakai MBS ya karena cluenya cuma volume doang nah kita tuh kita tahu kalau misalnya ditanyainya volume ini tuh bakal sama kayak perbandingan masing-masing mole dan perbandingan masing-masing mole ini bakal sama kayak koefisiennya yang tadi yang tadi aku sebelum-sebelumnya berarti sama kayak koefisiennya nah koefisiennya tapi disini cluenya gak ada mole ya cuma volume sama koefisiennya doang jadi kita tulis dulu V1-nya CO2 nah V2-nya tuh V total V total oke berarti kita ini abaikan ya yang mole-nya berarti V1-nya 200 nih VCO2-nya nah yang V totalnya kan ditanya volume total gas-gas hasil reaksi adalah berarti kita kali X aja X nah koefisien CO2-nya itu 2 nah koefisien totalnya ini 2 ditambah 3 koefisien hasil produk total jadi 5 oke ini kan bisa dicoret ya 200 dibagi 2 kan 100 nah jadi X ini kalau sama dengan ini kalau ini bisa dikali ya jadi X sama dengan 100 kali 5 jadi jawabannya X sama dengan 500 oke jadi jawabannya yang D ya guys maaf tulisannya agak jelek bukan agak ya udah jelek banget udah semua gue ngerti ya makasih semuanya oh iya aku mau ini doang buat Clara nih Clara dari tadi aktif banget aku pengen kasih kamu hadiah kamu kasih ini doang nomor kamu kamu private chat aja ke aku aku kasih gope ya mau gope gak eh malah dikirim ke semuanya tak ada yang pake buat pinjol loh kan serem ya ya gak tau caranya gope yaudah gak apa-apa katanya gope nanti oke 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 kak yeay sama satu lagi deh kayaknya si Farah juga ya coba dong kirim ke aku nomornya nanti aku isi gope ya karena udah aktif gitu jadi aku kayak semang banget kalau kalian aktif ya Clara cowok loh tadi suaranya halo halo kamu gope juga oke oke nih Farah udah ngirim oke guys udah keluar kok kalau misalnya pengen keluar gak apa-apa jangan gitu dong guys sama keluar gak apa guys Kak nanti PPT-nya di-share kalian juga bisa nonton aku lagi sama Anzalna di Youtube lagi di-subscribe guys masih cek ilmunya makasih juga udah pengen belajar bareng sama aku sama Anzalna maaf banget ya terus sama aku jarik wajah pake mau itu masih masih bisa kebaca kan ya tulisan dokter gak sih maaf banget nih jalan cari request fisika wow aku udah gak mau ngeliat tulisannya fisika susah banget gak sih maaf ya guys bukan bisa fisika eh recordingnya matiin dulu dong gue mau cerita sesuatu tuh haha haha Sampai jumpa.